Untuk breeding seperti ini kita kan jangka panjang ya pak ya, jangka panjang musiman dan disitu kita harus dapat harian ini, ini yang kita masih belum fokus, belum fokus di apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Kepada sahabat-sahabatku, teman-temanku semua penggemar kambing dimanapun anda berada Kali ini saya akan mereview ke Mas Kedik Tamarulang Namun sebelumnya aku sarankan tekan tombol like, komen, dan subscribe Bagi teman-teman yang telah mensubscribe, saya ucapkan matur sembah mulun Dan mungkin ada kritik, saran yang sifatnya membangun, dipersilahkan Terima kasih Yuk kita lanjut Menemui Mas Dodi Yang mengelola Yang mengelola Damarulang Farm Nah ini Farmnya dari Mas Dodi Ternak Ternak Etawa Susu kambing Jual beli kambing Nah ini lengkap sama Nomor Ternak Ternak Nah Sahabatku semua Mari kita lanjutkan untuk menemui Mas Dodi Kita akan berbicang-bicang sedikit mengenai perkambingan Saya dengar Mas Dodi ini Dari nol Kok bisa Nah sukses seperti ini Kita lanjutkan ke Mas Dodi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Kami ini saya Bisa datang ke Apa namanya ini Mas? Kandang Sedulur Damarulan Kandang Sedulur Damarulan Maaf dulu ya Nah sebelumnya Saya ingin Minta waktunya Untuk sedikit Mengorek-orek Tentang Pergambingan Oke siap Monggo-monggo Monggo yang mau dipertanyakan apa Masih Namun sebelumnya Aku mohon Kalau bisa Dan harus bisa ini Jadi Tolong perkenalkan Oke Barangkali ada teman-teman kita Yang belum tahu Atau lupa Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dodi Dodi Irawan Saya beralami Di Desa Bedengan Tegalsari Biasanya Saya di Perkambingan Seringkali Dipanggil Mas Lebih Familiarnya itu Dipanggil Mas Oke Terima kasih Terus Ini Ngomong-ngomong Jendengan ini Sudah berapa tahun Mas Mengelola Kambing Kurang lebihnya Di Awal Tahun 2012 2012 Oke Sekarang mungkin 10 tahun Terus Lumayan lama Ya Mulanya Kira Perkembangan Kambingnya itu Merawat Menambah 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 Anak Masuk Pendidikan Nanti kita sudah Bingung Dan disitu Alhamdulillah Semakin banyak Perkembangan Sampai 23 ekor 23 ekor 23 ekor Dengan kambing Seperti biasa Kambing sayur Jangan 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 Dan disitu Saya di Waktu itu Ada tamu datang Yaitu Namanya Mas Agus dan Pak Hoiri Tuh Awal Awal Saya kenal Kambing seni Oleh mereka Mereka Oleh Bila Belia itu Kita dikenalkan Kambing seni Dan disitu Mulai saya Ada ketarikan Ketika Mas Feri Mitra Aetawa Mbak Nywangi itu datang Nah Dia bawa kambing Kok langsung Suka gitu Oh kambing bagus Kayak gini Akhirnya Saya punya pemikiran Dari kambing 23 itu Saya ganti Kambing seni Mungkin sekitaran diganti Empat ekor Oh jadi Enggak diganti semua ya Jadi risen Jadi risen dari Kambing Apa itu Kambing sayur Kita risen ke Kambing seni itu Jadi empat ekor 23 ditukar dengan Empat ekor 23 ekor Kambing sayur Ditukar menjadi Empat ekor ya Ya empat ekor Dengan kambing seni Nah Pokoknya intinya kita itu yakin Disitu Ya Alhamdulillah Sampai bergembang disini Tapi ya Gak semudah yang kita ceritakan Gak semudah yang Teman-teman lihat Dari perjuangan saya Yang dari nol itu Sangat bah Jatuh bangun Jatuh bangun Disamping itu Peran pentingnya juga Di kala itu kita Mencari nafkah Di seselah kita peternak itu Mencari nafkah Ini ini yang Sangat sulit Jadi Kalau untuk Branding seperti ini Kita kan Jangka panjang ya Pak ya Jangka panjang musiman Dan disitu kita harus dapat Harian ini Ini yang kita Masih Belum fokus Belum fokus di Apa Di perkambingan Di ternak kita itu Nah Akhirnya Lama-kelamaan Induk-induk Yang empat ekor tersebut Beranak Mulai beranak Disini mulai ada pengembangan Jadi dari Hasil anak Satu ekor Panak dua Saya jadikan Induk satu Terus pengembangan Terus pengembangan terus Sampai sekarang Terus sekarang Ngelola berapa ekor Mas? Kalau sekarang Enggak pernah ngitung ya Pak Cuman kalau hilang Saking banyaknya ya Saking banyaknya Akhirnya lali ya Pak Iya saking banyaknya Saking keluar masuknya itu Kita malas untuk menghitung Karena kita disini kan Sekarang basicnya Bukan peternak lagi Kalau kita Kebun peternak itu Cuman berapa ekor ini Selebihnya itu Sekarang kalau Enggak 70% itu Kita Bakul Supplier lah Supplier yang ada di Apa Di Jember dan Sekitarnya Ini Oh program Mas Jadi ini Ke supplier berarti ya? Iya supplier kambing seni Yang ada di ujung timur Terus ngomong-ngomong Ini kayaknya kok Gantengnya ini Mas Ini Apa ini? Ini namanya Sokol Ini maskot Maskot kandang Damarbulan yang sekarang Damarbulan ya? Iya Ini tulur-tulur Maskot dari Damarbulan Namanya Namanya Sokol Namanya Sokol Nah ini Sudah umur berapa ini? Ini kalau Kurang lebihnya Itu sekitaran Empat tahun Empat tahunan Empat tahun Sekitar empat tahun Masih Masih Kenapa kok Milih Sokol? Gimana Mas? Kalau milih Sokol Yang pertama itu Pandangan pertama Kita langsung suka Yang kedua itu Dari silsila Tragenetiknya itu Kambing ini Bagus lah Silsila kambing ini Untuk diternak Yang utama itu Ya senang dulu Yang kedua itu Pembaca Tragenetiknya Kambing ini kok senang gitu Dengan tujuan Insya Allah nantinya Untuk dapat ternak Jadi ternak itu Hasilnya bagus-bagus Terus Ini saya Kayak penasaran Iya Ingin tahu Kambing-kambing yang lainnya Ponggong-ponggong Ponggong-ponggong Ini Ini Bredingan Bredingan Ya Bredingan kandang Ini Ayu Tingting Ini Ayu Tingting Asal-asal mulanya Dari mana nih Mas Bredingan ini Asal-asal mulanya Dari teman-teman Yang ada di Jogja Jawa Tengah Lepas itu juga ada di Apa Pati Ini kambing dari Pati Ini Ini masih ada Cucu Sembara Ini Nah Ini Ayu Tingting Ini dia sudah bunting Dengan Sokol Insya Allah Ada bunting Ini laktasi berapa nih? Ini laktasi Kalau nggak salah sudah 4 kali Yang Yang sebelah timur ini ya? Ya Ini Nah ini 4 kali Yang ini 2 kali Ini Ya ini 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 yang mahal sekarang Ini kan trennya Ini 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 anak jangkar Ini Ini anak jangkar ya? Ini anak jangkar Laktasi 1 Dia sudah kawin dengan Sokol Insya Allah Jadi ini Insya Allah bunting Sudah bunting berapa bulan? Aduh Bukankah Ini Sudah bunting Kurang lebihnya Satu bulanan Masih Masih di awal kawinan Ya Ini Ini Cucu Tembong yang ini Nah ini Cucu Tembong Cucu Tembong? Ya Cucu Tembong Cucu Tembong itu Dari mana? Tembong itu Dari Mas Genyik Kali Geseng Purworejo Asli Masih Kalau boleh tahu Kira-kira Berapa dulu belinya Kalau ini Belinya 15000 Ya Programnya untuk braiding Kalau Dari Kesini Semuanya dijual Kalau yang ketimur ini ini dijual kalau empat ini ditinggal di kandang jadi ini ke barat ke kiri ini untuk tunggu kandang penunggu kandang tapi kalau yang ini ke kanan yang dijual ya yang dijual ini ada dua anakan lamus-lamus setor dari Pak Suyanto berdiam-biam ya Liga di Geseng ini alhamdulillah sudah buntung semua bapaknya tumbuh-tumbuh ini yang dijual ini ya ini yang mau jauh yang ini sudah laku yang ini sudah laku ya ini laku 11 juta yang ini yang ini bisa nantilah jabri-jabri nanti nomor di bawah kalau kalau ini yang belum laku ini kira-kira kalau boleh tahu ya misalnya ada yang minat teman-teman kira-kira dipatuh berapa Mas kalau boleh iya nggak jauh dari angka 10 juta bisa lebih bisa kurang ini sekitar hantu lah ini teman-teman barangkali ada yang minat ini ya terus menginjak ke seterusnya wakil 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 tenang kok berdua sih ini ini akan tiga tiga ekor nih ini berbeda dengan sedang ini ini untuk cembainya super ini cembainya bagus nih ini ini baru-baru dapat atau gimana nih ini ini baru ini baru dapat dari tani-baru dapat dari mitra dari mitra dulu damarulannya ini lumayan bagus ya dulu damarulannya berapa ini Mas ini usia kurang lebihnya tiga bulannya Oh tiga bulan tiga bulan indungnya latasi dua Oh indonya yang ini ini indonya ini indonya ini ini indonya masih keranda takir ya terakhir Terus yang ini anaknya ini buyut peco Oh ini punya peco ya buyut kambing fenomenal 1 miliar ini masih lebih join ujutnya peco yang viral satu em masih bertahan di sampai buyutnya masih bagus-bagus harus kalau untuk anakan peco ini tapi kira-kira ini akan dijual juga ya ya yang ini jual ini jual teman-teman mungkin ada minat nanti ada di kolon depresi ini ada nomor wk-nya amas mas 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 jodik damarulannya mas jodik damarulannya itu ada siapkan kawin ini kemarin dari Mas Saam Mas Saam 6 kali kesing itu ya itu murah itu murah-murah berapa mas ekonomisan itu harga lima setengah ini harga ekonomisannya kepala sudah bagus cuma kondisinya masih kurus masih kurus Oh tinggal tinggal perawatan berarti tinggal perawatan ya singkola lemuyus hasilnya pokoknya dikai keemangan wark akhirnya akan lemu aja besar sini ya ya geser-geser lagi ini sudah buntingan ini buntingan ini buntingan satu paket nih ini satu paket ini murah-murahnya tuh piro ini satu paket kepalanya sudah bluer bluer setengah sudah bagus-bagus layak untuk di braiding ini buntingan semua ini dua ekor 16 juta sepaknya sudah ya yang satu yang satu itu anak notoroso punya kemas Amung Banyuwangi yang sebelah kanan saya ini yang satunya itu anak lamu juga dari Pak Suyanto Badiampiak ya ini dua ekor 16 juta sudah bunting semua enak 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 ya terus lanjut lagi ini dan disini ada juga indukan yang ekonomisan nah ini ekonomisan ini seperti ini ini ekonomisan Hai ini harga 4 700 sudah kawin semalam suntuk kawin ini ya ini yang ini yang ini ini yang indukannya 4 700 untuk yang pejantannya itu masih lurih basuki telinganya panjang itu ada 40 cm itu telinganya itu namanya bedes waduhkosalam namanya jadi sebelum anak-anak yang mengkritik atau mengolok-olok dia sudah tak kasih nama bedes namanya bedes kan sudah kok renges ya gitu tapi nanti hasil anak-anaknya tahu sendiri yang ini tapi meskipun bedes kan belum tentu jelek wah nanti ya bisa dibuktikan dengan anaknya meskipun bedes itu bisa kadang bisa membantu orang iya hahaha ya monggo-monggo ini ada bibitan ekonomisan juga ini ini ekonomisan betina-betina bagus itu itu ekornya itu bagus ya coba dari atas coba dari atas ini 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 bagus nih ini 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 bagus nih ekornya dari telinga pasunya ini sudah bagus nih ini harga dua setengah yang ini dua setengahan yang ini dua setengah telinganya sudah kurang lebihnya sekitaran 30 30 lebih 34 ataupun yang 30 kurang yang itu ini sudah lumayan ya ini ini spek ini spek branding apa aneh Pak memang dijual ini ya ini spek branding biasa ya dijual kalau untuk yang disini harga ekonomisan ya ini harga sekitaran 4 juta 4 juta sudah telinganya bagus semai pasunya sudah lumayan nyatil ya ini masih diri kurang lebihnya usianya itu 6-7 bulanan yang ini terjang ini ada nih ini ekor pupai tuh panjang banget badannya tuh telinga sudah oke posernya sudah oke ekornya judul itu saya bantrol harga tiga setengah kalau yang itu enggak dijual gelang alit itu tak kasih nama gelang alit karena yang punya istri saya dia jual gelang untuk beli kambing Oh jadi ini ceritanya ini istrinya jual gelang beli kambing beli kambing ini sisa anak bunuh dia mau uri-uri kerandanya si bulu ya ini tak kasih nama gelang alit dan disini ada satu pejantan ya pejantan tapi ini kalau ada yang menet ya Monggo bisa ini namanya ini namanya Brawijaya Brawijaya asal-usulnya ini masih cucu Lexus dari keranda Robinson ini kakeknya juara biar juara tiga Piala presiden bisa-bisa dikeluarkan ah luar jaga apa-apa bisa kalau tak keren enggak sabar ya ya sabar ya luar voice betulnya wario-wario eh suikato kerapu bagus ini monggo yang mau minat ya enggak apa-apa nanti bisa langsung telepon saya siapa saya setiap ini nah siapa namanya batinus Brawijaya kalau kerandanya ini masih cucu Lexus cucu Lexus ini anak bakong kelewang-kelewang Bapaknya ini dibeli Pak Prabowo ya tahun berapa itu 2018 sebelum Corona Bapaknya ini laku enggak dia sabar dia tapi aku bulunya istimewa nah ini teman-teman ini yang pernah apa apa yang kakek-kakeknya Lexus itu pernah juara tiga ke Piala presiden kontes Piala presiden nah kasih nama Brawijaya itu kita ambil Brawijaya Brawijaya ini yang artinya raja utama yang artinya itu disamping itu Brawijaya saya ambil ini dari tempatnya Pak Nur dari situ ada namanya Jalan Brawijaya Oh jadi ambil dari Jalan Brawijaya ya selanjutnya untuk kenangan-kenangan ya Nah ini kelas ekonomisan ada induk laktasi empat induk laktasi empat eh dia sudah kawin ada dua bulanan mungkin ya sekarang sudah jadi gitu itu jadi jamin jadi iya jadi kemarin saya tempel dengan pejantan dia enggak ada reaksi ya saya pastikan jadi iya pasti jadi kalaupun dia tidak jadi kalau ditempel jantan dia pasti akan ngeluh akan pirah ini jaminan ya jaminan ini garansi semua ini yang ini sudah bunting juga ini bunting dengan tadi yang telinganya 40 tadi sama si bedes ini ini masih cucu Lexus yang ini yang ini ini harga murah nih ini ya ini enggak ini cucu Anu cucu lamus ini yang ini langsung setok murah-murah banget ini harga lima setengah priongkir sudah sampai tempat halaman rumah wis itu jauh priongkir 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 kalau Indonesia enggak lah paling kaya pulau-pulau Jawa pulau Jawa ya teman-teman priongkir sejawa ya priongkir sejawa ini ada juga kun pejantan ini ekonomisan ini khusus untuk pemula-pemula yang mengawali ternak ini ada juga jantan yang murah ini ini harga empat juta sudah priongkir yang ini ini empat juta sudah priongkir kita sudah priongkir gamping TV kurang lebih 80 cm dengan kerandah yang jelas terus mengenai perawatan gimana masih perawat kok bisa mampu sebanyak ini ya ya kita pakai anak kandang kalau kita lakukan sendiri kayaknya nggak mampu dimana kita harus kontrol enggak mampu karena masalah waktu juga kita harus ada itu sesi waktu untuk kontrol petani di samping itu kita harus pemasaran di samping itu juga kita harus melihat apa bedingan teman-teman ini jadi kita nggak mampu kalau dilakukan sendiri kita pakai anak anda kalau menang karyawannya kalau kerjanya itu setengah hari-setengah hari ada yang kerja pagi dan ada yang kerja sore itu ada dua orang dan disitu ada yang tukang cari penghijauan ini ada dua orang kurang lebihnya empat orang tapi kalau untuk rambanya kita itu beli enggak terikat dengan harian kita beli satu ikatnya itu 30.000 ini ekonomisan juga jantan ini ekonomis ekonomisnya jantan semua ini telingan sudah bagus ini kepalanya ini juga sudah bagus yang ini telingan sudah rapi nih ini harga empat jutaan ekonomisan harga empat jutaan kepala sudah bagus telinga sudah bagus terus mengenai asal usulnya ini asal usulnya sangat jelas ini masih ada kaitannya dengan cucu tembong nih ini cucu tembong yang ini 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 kalau enggak saat ini anaknya yang tadi notoroso ini cucunya notoroso Pak Amung Pak Amung Banyuwangi ini anaknya Sokol ini ini anaknya Sokol kalau sementara ini ini ada 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 cuman ini kan enggak enggak dijual sudah dulu tunggu kandang enggak untuk apa ya untuk trading mungkin nanti ini juga anak Sokol ini ini anak Sokol berarti ini sudah banyak yang apa ya silahnya sudah banyak juniornya ya sudah banyak sudah kemarin ada yang laku 65 juta sudah ada kalau kita berbicara kampingnya yang seni ya itu ada yang laku 65 juta dan kemarin ada yang ditawar 90 anak Sokol namanya Kauka dan disitu ya masih belum dijual karena kelangenan anaknya sehingga enggak dijual terus ini kok sendirian ini ya ini juga anaknya Sokol juga ini kalau sekolnya sendiri itu ada kelebihan di postur terus di telinga lepas itu nanti pasung-pasungnya itu ketika nanti menginjak di kelas C ini langsung berbentuk nanti bentuk pasunya itu langsung bluer kalau jaman sekarang itu ngarani bluer ya luar dan disini ada juga spek kontes ya khusus khusus menuju ke kontes ya ini spek kontes kita buat jalan-jalan nah ini ini ah ini speknya kontes seperti ini kita ini berapa ini 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 usia empat bulan menginjak lima bulan tingginya berapa kira-kira ini kalau tb-nya kemarin sundul ini sundul kelas diawal dia itu tb-nya 62 atau 63 ini pasunya bagus jadi seperti ini kalau yang yang kontes itu seperti ini ini kiri-kiri kontes yang masuk kira-kira menurut mas damarunan iya jadi kalau kreditnya kontes itu yang pertama yang bisa dilihat kita itu telinga telinganya harus simetris lipatannya luar-dalam ya lipat luar-dalam kan ya terus disamping itu ada gelamber gelambernya harus tidak harus seperti ini bahkan yang lebih itu ada paling nggak gelambernya itu keluar jatuh dan dagu kepalanya itu seperti ini dagu kepala yang bagus seperti ini jadi tebal di bawah bukan tebal di atas tebal di bawah ataupun yang nyatil kata nyatil ya tapi dia itu nguncuk gini nguncuk di depan itu namanya bukan bluer nyatil bukan jadi yang bagus yang bluer tebal seperti ini ada punya ekornya ya ekornya itu yang yang paling gak ya seperti itu lah ber gitu ya terus ini saudaranya ini ini saudaranya masih kriteria beding bukan kontes kalaupun dipaksa kalaupun dipaksa kontes ya mungkin nanti kita tinggal menata posturnya itu ada di apa ya ditata diperlebar di jumbu lola ini pun juga kita masih dalam kriteria kontes juga sih masih masih mampu dianya lain ya ya lebih rendah lebih ya ya ini saudaranya ini yang bagus ya ini jadi spek kontes yang betul ini seperti ini nah ini ini kalau boleh tahu kira-kira apa sih rahasianya kok bisa masih masih seperti ini gitu yang penting jadi rahasianya itu tetap orang tua bilang itu harus telaten ulet gigih itu kesabaran juga penting yang terutama ya itu jadi kalau ilmu dasar-dasarnya kita nanti bisa cari ilmu lagi teman-teman cari referensi selebihnya itu tapi kalau yang utama itu masalah tingkat kesabaran keyakinan itu penting banget yakin sabar Insya Allah nanti akan menghasilkan sesuai yang kita inginkan terima kasih Mas Dodi telah diberi kesempatan waktunya untuk ngobrol-ngobrol mengenai halifal pergambingan dan kita Mas Dodi dari awal sampai kita bisa ya nanti ada pun kandangnya kedua dari sana ya mungkin nanti ya mungkin nanti kita bisa review nanti berikutnya nanti yang selanjutnya kandang awal awal secara awal berdirinya kandang teman pulang-pulang ya di sana ini lagi Mas saya minta pesan mungkin ada teman-teman yang mau mengikuti langkah-langkah Mas Dodi untuk menjadi sukses seperti ini nah pesan Mas Dodi apa kalau pesan saya enggak terlalu mulut-mulut seperti teman yang lainnya kalau pesan saya cuman simple aja yang penting usaha itu kita harus dapat restu dari orangtua sekaligus istri kita dan kuncinya ketika kita ikut rukun dengan keluarga rukun dengan istri dan disitu juga kita muliaki wongtua Insya Allah sampai sukses gitu aja pesan saya seperti itu sementing rukun ya simple rukun jadi dari selalu dari dua kunci itu kita akan mencapai kesuksesan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mas Dodi mudah-mudahan kedepan Mas Dodi lebih solid lebih jaya bisa menatang mitra-mitra amin 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 caranya sampai disini Mas agakkan terima kasih dan untuk teman-teman apabila ada kecocokan tentang resi ini yaitu semata memang karena petunjuk dari Allah tapi kalau ada kata-kata saya ada sama Mas Dodi ada yang kurang berkenan saya seraku manusia biasa tak mohon maaf yang saya bersyukurannya dan saya Iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih